Oke selamat pagi teman-teman semua kembali sama gue disini Di pagi ancerah ini udah siang banget Cuman memang sih gue hari ini lagi ada tugas Jadi memang berakasnya agak siang Dan memang pas gue lagi bangunnya kesiangan Memang pas banget ya gila Oke di video kali ini gue pengen Mohon maaf dulu sebenernya Karena sebenernya waktu itu ada yang sempat nge-request juga Mengenai gimana sih kalau tanjakan di mal-mal gitu ya Kayak tanjakan-tanjakan di parkiran mal gitu kan Kadang suka ada yang aneh-aneh gitu Entah jalannya terlalu sempit atau apa gitu Nah di video kali ini gue pengen memberikan tips Bagaimana kalian mengatasi Mengatasi untuk bagaimana kalian Apa ya Nanjak atau turun di mal Nah di video kali ini juga Gue akan kasih beberapa tempat parkir yang Menurut di Jakarta Beberapa tempat parkir di Jakarta untuk motor Yang menurut gue agak susah Untuk asfala sendiri dia gak kayak asfal jalan gini Ada beberapa yang jalannya tuh agak licin gitu Nah di video kali ini gue mau memberikan tips Bagaimana kalian mengatasi parkiran motor Di beberapa mall di Jakarta Gue akan kasih beberapa Parkiran motor yang menurut gue agak aneh gitu Bukan agak aneh sih Pokoknya ya spesial lah ya Yaudah check this out this video teman-teman Vios Ih kamu Ih kamu Anjir Denih juga tuh mobil Yang pertama dimoy dulu Ini tracknya agak sempit ya Sempit Dan ini kalau kalian mau tau ini dua arah loh Ini masuk keluar gitu Jadi Nah pertama Oh ini agak turunan ya Perlahan-lahan Pake gear 1 ya kan Kalau oleh gak apa-apa Turun kaki Gak apa-apa Mendingan turun kaki Nah Ini udah menengah gelap sih Moga-moga video gue keliatan Kalau kayak gini kalian bisa pake Pecet kopling Pecet kopling full Biar motornya gelinding Sambil tambahin rem belakang dan rem depan Secara perlahan gitu Jadi motornya gelinding perlahan Gitu Nah kita ambil parkir Kartu parkir Set Ini agak lama dia responnya dia Gapakah dia sama gue Oke Ini sudah sampai di Parkirannya Mall of Indonesia Ini tikungannya agak sempit Jadi kalian harus hati-hati Jalan Asfalnya juga agak licin Jadi kalau karena habis kena hujan Atau dari luar hati-hati Nah kalau kayak gini Ini gue di gear 2 Kalau kalian mau ke gear netral juga bisa Cuman jangan lupa Mesti pelan-pelan turunnya Jangan kebablasan Set Pelan-pelan Ya kan Disini kalian mau ambil kiri boleh Disini gue pake gear 2 Jadi biar laga smooth Kalau kalian mau pake gear 1 juga boleh Ya kan Gak masalah Yang penting kalian Gasp pelan aja Sekarang kita coba tes untuk keluarnya Gue keluar lewat mana nih Alright Nah untuk lanjatan Sebenernya Yang bersama Nah ini kan jalannya agak Agak-agak Kerasnya ya Pake gear 1 aja Gak apa-apa Stagnan aja Santai Gak usah Gak usah ngebut gitu Santai aja Pas waktu udah mau lurus Dikendurin dikit Ya kan Ini mau kanan ke kiri Gak masalah Kanan ke kiri oke Nah kita pake gear netral Nah oke Sekarang untuk kalian tanjakan Gue akan kasih Ya tau caranya Sebenernya gampang Gak terlalu susah banget Kalian di gear 1 aja Seperti ini pelan-pelan aja Gak masalah Karena ini kan jalannya kan Ada garis-garisnya ya Ada gripnya jadi gak terlalu susah Sudah nanjakan Pencet kopling Rem Putar Stang ya Ke kanan Ya aja ke kiri Kalau ke kiri nabrak Sudah Kita sudah melewati parkiran Di Mui Cuman jangan lupa Ini 2 jalur ya Buat motor Nah ini keluarnya juga Mesti hati-hati nih Karena Kita masih sedikit Sedikit Lawan arus Sedikit doang Sejamnya banyak Kita keterusan Keterusan Kepagihan Patikan dari belakang Dari samping Dari depan Itu ada mobil Jadi mesti hati-hati Next Kita lanjut ke Parkiran berikutnya Oke guys Untuk yang berikutnya Mengenai Parkir Gue pilih satu parkir Yang agak spesial Menurut gue Karena Unik ya Nah kita coba cek Lihat Tadat KFUR Transmart Yang di Dari Cepakak Putih Ini Menurut gue Parkiran buat motornya Lumayan Seperti apa Parkiran kita coba cek Selamat datang Selamat datang 2.000 doang Per jamnya 2.000 dia Ini Transmart ini Dulu KFUR ya Temen dia udah ada tambahan Banyak mainannya Pokoknya dah Ada Ada CKV nya juga Semacam Apa Buat nonton bioskop lah Pokoknya lah Gitu ya Oke ini dia Parkirannya Kalian bisa lihat sendiri Saya bisa lihat Parkirannya tuh Nanjak Dan sempit Nah Tipsnya Kalau dari gue adalah Seperti biasa Kita kalau disini Lebih baik pakai gear 1 Ya Untuk tanyakan Gue selalu Sarannya pakai gear 1 Kalau gear 2 Takut Powernya gak dapat Pencet kopling Ya kan Santai aja Kalau kalian udah bisa Kalian bisa lepas koplingnya Dengan seperti ini Cuma kalau kalian masih takut Dududut gitu Siap-siap pegang kopling gitu kan Kalau udah seperti ini Pencet kopling Rem depan Atau rem belakang Jadi kalau udah pas nanjak Kalian Turun Apa namanya Pencet kopling lah ya Biar lancar gitu Nah ini kan parkirnya sempit nih Ini juga melatih Kesimbangan kalian gitu Buat parkir Ya kan Kalau mau belok Kalian lebih bagus Bisa tanpa turun kaki Lebih bagus Gitu kan Set Kita parkir disini Ini parkirnya panas banget loh Bener Jadi Buat kalian Nih Super meternya Bisa ditutup Biar gak panas Gitu oke Ini buat Tanyakan Ceritanya aku udah kelar gitu ya Ke care 4 nya gitu Gue sekarang keluar Nah keluarnya adalah Wih ada GSX men Keluarnya disini nih Set Ya Keluarnya bisa Bisa sono atau sini sama aja Pokoknya keluar jalurnya sama Beda jalur doang Waduh ini Kayaknya gue gak bisa nih Tapi boleh lah Ini lebih tantangan Tantangan Nih lo kan Set Sebenernya kalau kalian mau enak Kalian keluar dari jalur yang sebelah sini nih Yang di depan sini nih Ini lebih enak buat keluar Cuman gak apa-apa gue udah lanjut ya Ambil kanan dikit Kalian putar balik Ini gue gak belum mentok Ini mentoknya segini Set Dan gue kagak dapat Ini gue kagak dapat Nah kalau kotoran seperti ini Gear 1 juga Kopling Sama rem depan Disiagakan Oke ini kalian lossin nya bisa Lossin Cuman rem depan dan belakang Disiapkan gitu Jaga-jaga aja ya Kalau misalkan kalian butuh nge-rem Kalian pake rem belakang Sama rem depan Dikombinasikan Sama rem belakang Dikombinasikan Gitu teman-teman Ya Itu tadi tanjakan yang di Tanjakan dan turunan ya Di Transmart Carrefour Atau Carrefour Transmart Jembak Kaputi Dan kita lanjut ke satu tempat lagi Yang menurut gue Hampir semua mall kayak gini Wah ini apaan nih Topi Topi Saya Jatuh Tapi gue gak pake topi sih Gue udah pake helm Ini bukan topi gue Oke satu lagi Ini gue cuman buat contoh doang Karena Menurut gue Beberapa mall Menggunakan Cara parkir yang sama Modelnya maksud gue ya Ya ini adalah Parkir Parkir Alternatif Dari mall Kelapa Gading Atau Ini parkir Lapiazza sebenernya Lapiazza Kelapa Gading Nah Di contoh Mulai misalkan Kayak Blok M Square Atau Blok M Plaza Pokoknya Parkir-parkir Begitulah ya Nah Ini rata-rata Untuk Aspal Kamu kelihatan sih Soalnya agak gelap Mereh-mereh Aspalnya tuh agak-agak licin Jadi kalian masih hati-hati Kalau seperti ini Kalian bisa Dikendurin aja gasnya Ya kan Terus Ketika udah belok Digas perlahan Ya kan Set Ya kan Nah Turunan seperti ini Belokannya pelan aja Jangan dipaksa Nah Kalian bisa tambah gas Atau kalau mau dilepas Bisa Lepasin aja Maksudnya di Gasnya kendara aja Kalau udah seperti ini Rem Depan belakang Perlahan Pencet kopling Turunin Gearnya ke gear yang lebih rendah Atau mau pakai gear 2 Juga boleh Gak apa-apa Karena Kalau turunan Biasanya gak butuh banyak Banyak Perpindang gigi ya Ya kan Pcet dalam depannya belakang Biasanya gue Tambahin sedikit Kopling Nah Kita udah sampai Di parkirannya Nah Ini contohnya Gitu ya Nah Ini cuma masuk doang Sekarang gue keluar lagi Gitu teman-teman Untuk tanjakan Ini gue pakai gear 2 Gak usah terlalu Kenceng gasnya Kalau ini gear 2 Masih sanggup Cuma kalau kalian Boncengan Gue saranin Pakai gear 2 Tapi gasnya jangan terlalu kecil Atau gedein dikit Gitu Oke Tapi gue cuma lawat doang Dadat Yang jalan-jalan Model model Aspah ini Licin ya Terutama kalau pas kalian Dari luar itu hujan Itu beloknya Satu jangan terlalu matah Jangan terlalu cepat Ya kan Ngeram juga jangan terlalu Pakem-pakem banget Jadi Gasnya Kalem aja Kalem aja Santai aja Santai Kalem Kalau tadi Di Transmart Gue harus bayar Kalau disini Gue gak harus bayar Set Kita keluar Lupa liat Gas lagi Gitu Jadi Kalau untuk yang parkir Yang di Kelapa Garing itu Karena tanjakan yang gak terlalu tinggi Jadi ya Itu gak masalah Cuman Kalau tanjakan yang lebih tinggi Itu kalian Yang penting Sesuaikan gasnya Jangan terlalu kencang Karena bisa Bisa slip Kita pas lagi jalan Gitu Oke kita keluar Asik Gue gak bayar parkir Hahaha Wuh Oke teman-teman Itu aja Sedikit video dari gue Jangan lupa Like, comment, and subscribe Kita ketemu lagi Di next motorvark berikutnya Kalau ada teman-teman yang Mau Memberikan saran Kritik Boleh gak apa-apa Gue terbuka banget Walaupun misalkan Ada yang mau minta Apa ya Untuk ide-ide baru Boleh gak apa-apa Gue juga sangat terbuka Komen aja di Youtube Karena Setiap komentar yang ada di Youtube Gue akan usahakan Balas Dan secepat mungkin Gitu Karena Gue pun Sadar gitu kan Kalau di PHP itu Gak enak gitu kan Menunggu itu suatu hal yang Gak enak gitu kan Dan membosankan gitu Jadi Kalau ada komentar Gue Kalau bisa Sesegera mungkin Gue bales Oke teman-teman See you in the next video Have a nice day And keep safe See you in the next video Bye-bye Ah Kalau dalam aja kali ya Dalam aja dah Kalau keluar Wah macet disini Sudah sodara Aduh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax